Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi dengan channel ini NaslahDN Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini Aku mau bikin tutorial bagaimana cara Supaya Akun snack video kita itu menjadi Akun profesional atau Ada tulisan creatornya Dan ada contoh yang oranye Di bawah profil kita ya guys Bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja Pertama-tama kita buka aplikasi snack video Setelah itu Kalian langsung masuk ke profil Kita klik Oke guys, jadi ini adalah Akun aku dan akun aku itu Belum menjadi akun kreator Karena belum memenuhi Persyaratan Akun kreator itu seperti apa sih? Nah, akun kreator itu Kalian bisa lihat seperti akun Yang satu ini ya Tunggu dulu, nah ini Disini ada kreator pendidikan Dan ada contoh yang oranye Nah, itu baru bisa disebut Akun kreator ya Nah, bagaimana cara Mendapatkan keduanya Kita balik lagi Nah, bagaimana cara Untuk mendapatkannya Itu Pertama-tama Kalian harus klik yang ini Nah, ini Setelah itu Kalian harus isi Nomor telepon kalian ya guys Nomor telepon kalian Itu harus diisi Yang kedua Keamanan akun itu Harus benar-benar aman ya guys Nah, ini yang kedua Sebenarnya ini Tidak ada pendaptaran ya Tetapi kalian harus Aktif aja ya Di Snack video selama satu bulan ya Nah, kalian bisa lihat disini Disini adalah Keamanan akun ya Yang ini Yang kedua itu Kita klik Nah, disini pokoknya Harus aman Harus benar-benar aman Akun ini ya Baru bisa masuk persyaratan Nah, yang kedua Kita lihat yang ketiga Disini tidak ada pendaptaran Untuk menjadi Content Creator Disini ya Itu adalah hanya Notifikasi Kalau ini Yang ketiga Sekarang yang keempat Notifikasi Ini adalah Notifikasi komen Komentar Suka Itu cuma gitu doang Dan ini adalah Dompet Yang kelima Dompet itu Dompet itu Bukan untuk pendaptar ya Jadi disini Tidak ada pendaptaran Untuk menjadi akun Content Creator Yang penting Kalian aktif Selama satu bulan Upload video Nah, ini dompet itu Untuk penghasilan ya Sekitar kembali lagi Terus disini adalah Pengurus pusat Nah, ini pengurus pusat itu Nah, pengurus pusat itu Seperti ini Tidak ada pendaptaran Untuk menjadi content creator Tidak ada guys Kita balik lagi Disini adalah Pusat bantuan Pusat bantuan itu Untuk menanyakan Terus disini ada Tentang kami Tentang kami itu Tentang snack video Ya guys Bernilai snack video Gitu ya Jadi, intinya Untuk menjadi content creator Atau mendapatkan Contreng oren Di snack video itu Tidak ada pendaptaran khusus ya Beda dengan Di instagram Kalau untuk mendapatkan Contreng biru Itu ada pendaptaran Kayak masukan KTP gitu ya Disini enggak Disini Video itu Cukup Kalian isi Yang dua ini Nomor telepon Sama keamanan Akun ya Dan aktif selama Satu bulan Oke Kita kembali Nah disini Kalian harus aktif Selama satu bulan Dan upload video Terus Nah setelah itu Itu akan Otomatis Muncul Notifikasi Ya guys Seperti Nah disini ada Pusat creator ya Kalian klik dulu Pusat creator Nah disini Pada pusat creator Kalian klik pusat creator Kita tunggu Nah guys Disini akan Otomatis muncul Seperti ini ya guys Nah Akan muncul Seperti ini Autentikasi Creator Nah ini akan muncul Sendiri ya Kalau Yang tiga Persahatan itu Udah dipenuhi Kayak tadi Nomor telepon Akun keamanan Terus upload video Selama satu bulan Nah itu akan muncul Sendiri Nah setelah itu Kalau udah muncul Kayak gini Itu belum Menjadi content creator Ya guys Ada persahatan Satu lagi Kita klik Autentisasi Creator ya Kita tunggu Nah disini Kalian bisa baca Autentikasi Pribadi Autentikasi Penulis Partikal Dan yang kedua Autentikasi Profisional Nah ini Itu adalah Yang Kita klik aja Yang pertama Yang ini ya Autentikasi Penulis Partikal Kita klik Nah ini Adalah untuk Mendapatkan Contreng Orang itu Ya guys Nah disini Aku udah Menuhi persahatan Cuman jumlah Penggemar aja Yang belum Menuhi persahatan Jumlah penggemar Itu minimal 50k 50 ribu Ya guys Nah ini Adalah untuk Mendapatkan Contreng Orang ya guys Nah Ada lagi Yang satu lagi Yang kedua Ya guys Kita kembali lagi Oke Kita kembali Nah disini Kita klik Yang autentikasi Profisional Nah disini Kalian bisa Baca ya Disini Untuk Kreator Yang Nilai besar Apakunya Kalian Baca Disini Persahatannya Itu Aku udah Memenuhi persahatannya Juga Cuman Followersnya Yang belum Yang belum Nah Oke Nah Itu Adalah Yang kedua Ini Kalau yang Atas Ini Untuk Mendapatkan Contreng Orang Yang Bawa Itu Untuk Memilih Akun Apa Yang cocok Untuk Kita Ya Kayak Aktor Kayak Tadi Itu Kreator Pendidikan Kayak Gitu Oke Jadi Persyaratannya Itu Itu Doang Ya Guys Persyaratannya Itu Kita Harus Mengisi Nomor Telepon Kita Terus Akun Kita Harus Benar Aman Dan Yang Ketiga Kita Dilihat Konsisten Kita Aktif Dan Upload Video Beberapa Minggu Gitu Ya Kalau Misalkan Sudah Memenuhi Persyaratan Itu Akan Muncul Notifikasi Seperti Tadi Di Pusat Kreator Akan Muncul Autentikasi Kreator Nah Jadi Persyaratan Itu Cuman Segitu Jadi Yang Penting Disini Konsisten Untuk Upload Video Oke Guys Mungkin Segitu Video Bermanfaat Dan Bisa Ngasih Tau Kalian Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Jangan Lupa Subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you